One day, the legend will be born Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film Kali ini kita mau ngebahas film science fiction yang semingguan ini lagi rame diomongin nih Sebuah film yang diadaptasi dari novel Frank Herbert yaitu Dune Film yang disutradarai oleh Denis Villeneuve ini menjadi model baru dari space drama setelah adanya Star Wars dan Star Trek Yang sudah lama digandrungi oleh penggemarnya di seluruh dunia Film dengan latar luar angkasa ini akan membawa kalian untuk menyimak perjalanan seorang Paul Atreides Lelaki yang ditakdirkan sebagai penerus keluarga Atreides Film ini memang sudah tayang satu bulan yang lalu Namun di video kali ini kita bakal nge-breakdown trailer dari film Dune dulu nih Untuk melihat detail-detail cerita, karakter serta potensi plot yang akan hadir di film ini Hmm, kira-kira film ini bakal ngalahin si legend dari Star Wars dan Star Trek gak ya? Tonton videonya sampai habis ya dan temukan jawabannya Sebelumnya, film Dune sudah pernah digara pada tahun 1984 yang disutradarai oleh David Lynch Selain itu, karya original dari novel Frank Herbert ini Juga pernah diproduksi ke miniseries pada tahun 2000 yang disutradarai oleh John Harrison Dengan judul Frank Herbert's Dune Jadi film ini mengambil latar belakang 20 juta tahun lalu Tepatnya tahun 10.191 Di masa depan sebuah planet gurun Arrakis Dimana terjadi sebuah perebutan Di galaksi yang sedang bersaing untuk mendapatkan planet yang memiliki sumber daya alam yang langka Trailer film ini dibuka dengan sosok karakter utama bernama Paul Atreides Yang diperankan oleh Timothy Shalamet Yang sedang berdiri sambil melihat masa depannya di planet Arrakis atau Dune Planet Arrakis merupakan satu-satunya planet yang memiliki sumber daya alam yang langka Bernama Milange atau disebut juga sebagai Spice Konon, Spice yang dianggap memiliki kekuatan yang akan membuat penggunanya memiliki umur yang panjang Nah, Spice ini berbentuk seperti ramuan yang harus dikonsumsi oleh penggunanya Dan selain memberi kekuatan umur yang panjang Spice juga membuat penggunanya memiliki tubuh yang kuat Dan meningkatkan pemikiran serta persepsi mereka Lalu Spice juga digunakan untuk memanipulasi jarak antar planet Yang bertujuan untuk mempermudah penghuninya dalam melakukan perjalanan ke luar angkasa Fang Spice yang satu ini disebut dengan Spice Folding Adegan trailer berlanjut dengan memperlihatkan Paul yang bertemu dan berhubungan dengan seorang gadis Bernama Chani Kynes yang diperankan oleh Zendaya Sosok Chani Kynes adalah salah satu penduduk suku di planet Arrakis Bernama Fremen Sedikit spoiler buat kalian nih gengs Pada film terdahulu dan novelnya Chani diceritakan sebagai kekasih Paul Atreides Yang di masa depan akan menjadi ratu dari Paul Yang saat itu akan menguasai planet Arrakis Dan memimpin para Fremen di planet itu Setelah melihat masa depannya Paul terbangun di rumah asalnya yang berada di planet Kaladan Nah, seperti yang sudah digambarkan pada novelnya Paul Atreides adalah seorang pangeran dari House of Atreides Salah satu keluarga kekaisaran Padisya Galaktik yang merupakan penguasa di planet Kaladan Paul juga disebut sebagai orang terpilih yang dapat melihat masa lalu dan masa depan Serta memanipulasi fenomena alam di berbagai planet dalam universe Dune Scene selanjutnya adalah Paul dan ibunya bernama Lady Jessica Yang sedang melihat seluruh koloni Atreides di planet Arrakis Yang hancur terbakar karena serangan dari pasukan House of Harkonnen Dan Ser Daugar Untuk kalian yang belum tahu House of Harkonnen adalah salah satu keluarga bangsawan di kekaisaran Padisya Yang menguasai planet Gedi Prime House of Harkonnen dikenal dengan reputasinya yang selalu haus akan kekuasaan Lalu juga ada Ser Daugar yang merupakan pasukan militer elit dari kekaisaran Padisya Yang berasal dari planet Salusa, Sekundus yang menjadi penjara bagi semua penjahat di galaksi Pada scene ini Paul pun berbicara A crusade is coming Menurut novel Kalimat Paul ini merujuk pada jihad atau aksi perjuangan kelompok Fremen Dan Atreides untuk melawan penjajah mereka yaitu House of Harkonnen dan kekaisaran Padisya Selanjutnya, scene berpindah memperlihatkan Paul yang sedang bersama wanita tua berbaju hitam di sebuah perpustakaan Wanita tua itu bertanya kepada Paul Apakah kamu sering bermimpi tentang sesuatu yang akan terjadi nantinya? Dan Paul mengiakan wanita tua ini adalah Gaius Helen Mohiam Seorang penyihir paling kuat di sekte Bene Gesserit Lalu Gaius melakukan percobaan bernama Gom Jabbar kepada Paul Untuk menceritahu apakah Paul merupakan sosok Kwisatz, Haderah atau sosok yang terpilih Sebenarnya Gom Jabbar ini merupakan cara para sekte Bene Gesserit untuk mengetahui superioritas ataupun kekuatan seseorang Scene berpindah memperlihatkan pemandangan planet Kaladan yang dikelilingi oleh lautan Di tempat ini Paul sibuk berlatih bersama guru bertarungnya yaitu Gurney Halleck yang merupakan petarung terkuat di planet Kaladan Lalu scene berpindah menyeriti ayah Paul yaitu Duke Leto Atreides yang sedang mempelajari artefak kuno tentang sejarah House of Atreides Scene ini diikuti dengan suara Lady Jessica melalui voiceover Yang meminta Paul untuk mempelajari cara menjadi pemimpin seperti yang telah dilakukan para leluhurnya Scene selanjutnya adalah Lady Jessica yang sedang berada di istana House of Atreides Saat itu Paul berkata bahwa ayahnya sedang terancam kekuatannya Hal ini sudah digambarkan dari novelnya yang menceritakan bahwa Duke Leto akan terjebak di planet Arrakis Dan diserang oleh pasukan House of Harkonnen dan Sardaukar Lalu Lady Jessica dan seluruh pasukan Atreides memutuskan untuk berpindah ke planet Arrakis menggunakan kapal Karyo Kapal ini dibuat khusus sebagai alat transportasi bagi para penambang di planet Arrakis Jika dilihat dari novelnya, keputusan pindah ini diperintah oleh kekaisaran Shardam keempat Untuk memerintah disana yang ternyata adalah jebakan yang sengaja disusun oleh Shardam keempat Dan House of Harkonnen untuk menghancurkan House of Atreides Shardam keempat juga memerintahkan House of Harkonnen dan Sardaukar untuk membunuh Paul Atreides Spacing Guild telah memprediksi bahwa Paul akan menghancurkan kekaisaran Shardam keempat Spacing Guild adalah organisasi yang mendominasi galaksi di bidang keuangan dan perjalanan luar angkasa Makhluk di organisasi ini adalah mutasa berkekuatan khusus yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi spice Lalu Sin berpindah ke Paul yang sedang berjalan bersama gurunya Gurney Helek dan Sufir Hawat yang merupakan kepala keamanan di House of Atreides Paul juga bertemu dengan tangan kanan ayahnya bernama Dunkan Idaho Lalu juga hadir Stilgar, pemimpin dari klan Siege Taber, salah satu suku asli fremen di planet Arrakis Oh iya, seperti yang kita bahas tadi, para penghuni saling berebut untuk dapat menguasai spice di planet Arrakis Dan salah satu tanda pengguna spice ialah memiliki bola mata berwarna biru Nah, scene ini menyoroti mata Stilgar yang berwarna biru loh Selanjutnya, House of Harkonnen dan Saur Daukar diperlihatkan melalui pasukannya yang sepertinya dipimpin oleh Glossu Raban atau The Beast Ia adalah prajurit yang sadis dan brutal Glossu Raban juga merupakan keponakan dari pemimpin House of Harkonnen, yaitu Baron Vladimir Harkonnen Pada scene ini diperlihatkan Baron Vladimir yang sedang memerintahkan Glossu Raban untuk membunuh seluruh House of Atreides yang sedang berada di planet Arrakis Lalu scene dilanjutkan dengan pasukan Glossu Raban yaitu Saur Daukar dan Harkonnen yang berhasil menghancurkan tempat House of Atreides di planet Arrakis Melihat keluarganya yang dibunuh satu persatu, Paul dan House of Atreides pun memutuskan untuk melawannya bersama Dunchan Idaho Yang memimpin penyerangan yang juga didampingi oleh Fremen Trailer Dun diakhiri dengan Paul yang akhirnya bertemu dengan Chani, wanita yang selalu berada di mimpinya Gimana gengs? Lakon ini bikin penasaran kan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.